Hai semuanya, welcome back to Indobully Update dan ketemu lagi dengan saya Junya disini dan saya tinggal di Republik Ceko dan hari ini kita naik kereta di musim panas tada, lihat nih guys panas bersinar dan hari ini kira-kira sekitar 22 derajat celcius dan sekarang ini jam 8 pagi, udah terang banget dan aku mau tunjukin gimana suasananya naik kereta di musim panas ini dan gimana pemandangannya dan tetap ikutin saya jadi guys, kita udah di atas kereta dan ini suasana di dalam keretanya jadi aku mau pergi ke Litopel sekitar 1 jam dari Prosteop 1 jam itu karena banyak istirahatnya sebenarnya gak terlalu jauh dan ini guys, di dalam di kursinya itu hadapan-hadapan gitu sebelah sana 3 kursi dan sebelah sini 2 dan ini keretanya kecil karena gak terlalu banyak ke Litopel dan suasana hari ini sangat cerah dan sekarang udah musim summer jadi ini aku tunjukin di luar nah, udah panas banget guys padahal ini jam 8 pagi dan ntar lagi keretanya jalan kita lihat suasananya di jalan seperti apa dan keretanya udah jalan guys dan penumpangnya cuma mister ini doang dan aku yang lain kosong itu ini privat ini privat privat train tapi 4 orang yang akan datang ya keretanya empty cuma kita penumpangnya dan kita lihat suasana di luar musim summer atau musim panas musim panas kayak gini guys cerah banget dan musim panas itu jam 4 pagi udah terang dan di musim panas itu matahari terbenamnya jam 9 malam guys jadi terangnya itu lebih lama gelapnya lebih sedikit dan untuk musim panas daunnya itu udah bekar semua udah ijo-ijo semua itu daun-daun udah sama seperti di indonesia banyak popi saya itu yang berwarna lihat kita lihat oh ya ini itu apa? itu yang bukan popi itu bukan popi dan itu pun ini putih oh ini berwarna ini berwarna ini berwarna ini berwarna tapi kadang-kandang orang itu karena itu belum rai oh ya this is they plant it sayang perkebunan poppy guys they plant poppy for what because the seeds we eat you see many times on the cake so why only hear the flower over there not yet blossom yeah and then it will make like this kind of seeds just the views wow sexy what's he doing this is if the summer summer this is like this guys so the growth of it has been long look at this plant this is how large it is like this is and this is wheat Nah ya kalau yang ini gandum Luas banget kalau perkubunan di Ceko ini Sampai tujung sana Karena disini tanahnya Landai rata gitu lah Jadi guys sambil kita menikmati Pemandangan di luar dari kereta ini Aku mau cerita sedikit mengenai musim summer di Republik Ceko Jadi musim summer atau musim panas di Republik Ceko itu Dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Juni Sampai dengan nantinya hari Jumat pada tanggal 23 September tahun 2022 Dan musim panas adalah musim terpanas sepanjang tahun Antara musim semi dan musim gugur Jadi guys kalau di Ceko atau belahan utara bumi Sekarang musim panas maka di belahan selatan bumi Contohnya di Australia maka disana sekarang musim dingin Jadi dia terbalik atau opposite dari apa yang terjadi di Eropa ini Atau di Republik Ceko ini Dan musim panas juga bagi orang Eropa itu adalah musim pertumbuhan dan kematangan Jadi terutama tanaman akan dibudidayakan pada waktu musim panas Dan memang musim panas adalah musim pertumbuhan tanaman terbesar di daerah-daerah dengan curah hujan musim panas yang cukup Dan festival-festival pun banyak diadakan ketika musim panas seperti saat ini Oh iya guys jadi ketika musim panas itu hari semakin panjang dan malamnya semakin pendek Dan udara pun semakin hangat Dan hari ini matahari terbit itu sekitar pukul 4.50 atau hampir jam 5 gitu Dan matahari terbenam itu sekitar pukul 9 Jadi ketika musim panas itu di tanggal 21 atau 22 Juni itu musim panasnya harinya 12 jam sehari dan malamnya 12 jam Jadi dari mulai jam 4 itu sampai jam 9 lewat itu 12 jam dan nantinya malam harinya juga 12 jam Dan nanti setelah lewat tanggal 22 Juni maka siangnya semakin panjang dan malamnya semakin pendek Karena mataharinya akan terbenam lebih malam lagi bisa jam 9 lewat 15, 9.30 Jadi panjang hari semakin panjang dan malam hari semakin pendek karena matahari bisa sekitar jam 4 itu udah terang banget Dan hal-hal yang disukai di Eropa ini ketika musim summer adalah saatnya bisa makan es krim guys Jadi selama ini karena musim dingin maka kita gak berani makan es krim karena udaranya yang dingin Jadi ketika musim panas seperti ini saatnya untuk makan es krim Jadi kita enjoy banget makan es krim ketika musim panas Dan kemudian yang paling disukai juga kita gak ribet pake baju Kalau selama ini pake baju itu minimal sweater karena musim spring Tapi ketika musim panas sweater pun kita gak perlu Dan udah bisa pake cana pendek atau pake baju kaos aja Dan kemudian hal lainnya juga yang disukai ketika musim summer adalah Liburan anak sekolah Jadi anak sekolah itu liburan mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus Jadi di Eropa ini mereka liburan itu selama 2 bulan Dan ketika liburan ini saatnya untuk bisa jalan-jalan ke pantai Dan saatnya untuk bisa keluar dari Ceko mungkin Intinya saatnya untuk jalan-jalan Jadi bebas dari pelajaran jadi anak-anak itu suka banget Karena saatnya untuk liburan gak sekolah selama 2 bulan Dan hal lainnya lagi guys Ketika musim summer itu matahari semakin panjang Bersinar Jadi orang-orang bisa sunbating Bisa pergi ke pantai untuk menikmati matahari Maupun sekedar di taman rumah menikmati matahari Jadi bisa enjoy banget Menikmati hangatnya matahari selama di musim panas Wah udah lumayan banyak cerita aku ya guys Mengenai musim panas di Eropa Atau khususnya di Republik Ceko ini Dan aku belum nyampe juga nih Jadi sebelum aku nyampe Dan view-nya ini masih bagus banget Hijau-hijau kayak gini Dan aku suka banget melihat pemandangan tanaman-tanaman Atau ladang yang ada di Ceko ini Jadi yuk kita nikmati Pemandangan atau view dari kereta ini Dan semoga kamu suka Dan semoga informasi yang aku sampaikan juga kamu suka Dan menambah pengetahuan Dan yuk kita nikmati pemandangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Itu hijau-hijau, pertaniannya yang luas, banyak bunga popi, banyak bunga kanola, ada wheat, ada jagung, banyaklah. Aku suka naik kereta untuk melihat piu di Republik Ceko ini. Dan terima kasih sudah mengikuti Indobully Update dan semoga kamu terhibur. Tapi sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah, ahoy.